Tius Pasal yang ke Ayat Yang ke 12 sampai Ayat 14 Saya membaca ayat yang Benar Ibu boleh membaca dengan suara yang besar Anak-anak pada Ayat yang ganjil Jalan yang benar Segala sesuatu yang kamu kehendaki Supaya orang Berbuat kepadamu Perbuatlah demikian juga Kepada mereka Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab Panabi Karena seseklah pintu dan sempitlah jalan Yang menuju kepada Hidupan Dan sedikit orang yang mendapatinya Bapak ibu dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus di hari ini Perhatikan kemarin kita belajar tentang pokok-pokok ajaran daripada Kristus Yesus Tuhan kita dan junjungan kita Dan juru selamat kita Dan pokok-pokok itu terambil daripada Matthius Atau terdapat dalam Matthius pasal yang kelima sampai Matthius pasal yang ketujuh Disitu pokok-pokok ajaran inti dari Tuhan Yesus Dan nanti pada Matthius pasal yang ketujuh Itu berbicara tentang Dua macam dasar Kemudian hal pengajaran sesat dan lain sebagainya Lalu ditutup dengan Samurais Disitu dalam Matthius 7 ayat 28-29 Dan setelah mengakhiri perkataan ini Maka tak juplah orang banyak itu mendengar pengajarannya Sebab ia mengajar mereka sebagai orang-orang yang berkuasa dan tidak seperti ahli-ahli taura Nah ini yang menjadi poin penting bagi kita Bapak ibu dan anak-anak remaja pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Disini dikatakan bahwa jalan yang benar Nah lihat ada ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14 Dari awal Yesus memberitakan Injil dalam Matthius pasal 3 Juhan Yesus berkata bahwa Repent because the kingdom of God is near Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat Lalu kemudian dalam Matthius pasal yang ke-14 ayat 17 Yesus mengajar bertobatlah kerajaan surga sudah dekat Kekristenan mengajarkan kita bahwa Yesus itu jujur Sekali di awal pengajaran di awal pemberitaannya Dia sudah menyampaikan sekali bahwa Ikut dia itu tidak gampang Bahwa ikut Yesus itu tidak gampang It's not mungkin Sangat gampang mudah menjadi orang Kristen Anda lahir dari orang Kristen Orang tua Kristen menjadi Kristen itu easy itu sudah biasa Tapi ke-Kristianan yang benar Ke-Kristianan yang sejati adalah You make decision to follow Christ or not Dalam segala segi Dari segi yang pertama Kita berusaha untuk menanggalkan kedagingan kita Untuk menjadi disciple Mengikuti Yesus Kata mengikuti itu Follow him Menjadi mengikuti Yesus Serupa segambar dengan Kristus Ini yang kita pelajari Bapak Ibu Yesus awal sekali memberitakan syarat-syarat Penderitaan syarat-syarat untuk mengikuti dia Makanya dia berkata Buatlah perhitungan Let make accounting Buatlah perhitungan Hitung-hitung Oret-oret Kemudian buat decision Jadi kita ikuti Yesus itu bukan karena orang tua kita Kristen KTP kita Kristen Tapi kita ikuti Yesus Kita buat perhitungan Karena tidak mudah Tidak gampang untuk menjadi pengikut Yesus Bapak Ibu perhatikan Jadi orang Kristen itu gampang Anda dilahirkan Kristen Anda menjadi orang Kristen Otomatis Karena Bapak Kristen Maka anak Kristen Tapi menjadi Kristen Menjadi pengikut Yesus Itu adalah pilihan Itu adalah keputusan Sudara Keputusan pribadi To follow him Or not Kita perhatikan Yesus jujur sekali di awal pemberitaannya ini Dia berkata Masuklah melalui pintu Itu karena lebarlah pintu Dan luaslah jalan Jadi jalan sempit Pintu dan jalan sempit Bapak Ibu perhatikan Kata jalan sempit Itu berbicara tentang Proses Untuk mengikuti dia Tidak gampang Kata jalan sempit Di situ digunakan Kata Yunaninya adalah Khodos Khodos itu jalan yang sempit Yang nanti digenapi oleh Yesus Dalam Jalan Via Dolorosa Jalan Via Dolorosa Yang sekarang Ada di Israel Itu Jalan itu lebar Dipasang pavin Dan lain sebagainya Tapi jalan itu Pada waktu itu Sangat sempit Berbatu karang Dan tajam Bapak Ibu Jadi tidak gampang Yesus menggunakan Konteks Via Dolorosa Pada waktu itu Untuk mengikuti dia Di dalam Melewati jalan yang sempit Itu ada dua kalimat Yang harus kita ingat Seumur hidup kita Yaitu Kata Telibi Dan kata Telibo Nah Telibi dan Telibo Ini artinya Kalau kita melewati Jalan itu Kiri kanan kita Badan kita akan tergores Saking sempitnya Berjuang Sesak sekali Jadi ada tekanan Ada darah Yang pecah pembulu Darah yang pecah kulit Yang tergores Jadi it's not easy To follow him Bukan sekedar Kita percaya Bapak Ibu Amen Bukan sekedar Kita percaya Oh percaya Yesus Saya percaya Yesus Bukan sekedar Percaya Persetujuan logika Tapi percaya Artinya Artinya Membawa diri To bring Our Self Our own self To Christ Komplet Utuh Membawa kehidupan kita Kepada Kristus Yesus Bapak Ibu Yang diberkati Karena itu dari awal Pemberitaan Yesus sudah berkata Sangat Susah Mengikuti aku Karena itu Kita harus buat pilihan Kita merenung lagi Saya mengikuti Yesus Karena orang tua saya Kristen Karena saya lahir Kristen Atau karena Perjumpaan saya Pribadi Nah itu Buat hitung-hitungan Kan kita dikasih Nalar Kita dikasih pikiran Untuk itu Account Buat hitung Kenapa saya harus jadi Kristen Pertanyaannya Apakah kita selama ini Bertanya Kenapa saya harus jadi Kristen Itu harus ditanyakan Kenapa saya harus ada di Bali Kenapa saya harus sekolah Kenapa saya harus jadi Kristen Kenapa sih agama Kristen Kenapa harus Yesus Kenapa bukan yang lain Kenapa saya harus percaya Yesus Kenapa bukan Tuhan yang lain Kenapa bukan Allah yang lain Yang saya percaya selama Yesus Itu harus kita buat Pertanyaan Yesus memberitakan ini Di awal-awal Pemberitaannya Gepada mereka Jadi Yesus itu sangat jujur Terbuka apa adanya Jadi dia kasih tau disitu bahwa Sesaklah pintu Dan jalan sempit Jalan kehidupan itu Jalan untuk sampai ke surga itu Jalan sempit Itulah yang dimaksud Dengan namanya Jalan Khodos It's not easy to follow Christ Ada penderitaan disana Ada air mata disana Ada ketegangan Kehidupan disana Apakah kita siap? Are you ready to follow Christ? Jangan jawab yes Iya Kalau saya berkata Apakah kita siap ikut Tuhan Yesus Jangan sekali kita jawab yes Bapak Ibu perhatikan Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Kuta gentar Kuta gentar Orang-orang yang mengalami Perjumpaan Encounter With the power With the love of Christ Mereka akan Menyanyikan lagu ini Mengikut Yesus My decision My keputusan Lihat My commitment My statement My declaration Bapak Ibu Perhatikan Lagu ini tercipta di India Satu keluarga Yang percaya Kepada pemberitaan Injil Yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan Lalu mereka bertobat Berbalik Dan kemudian They believe to Christ Dan kemudian The people in the village They bring the one family Into the middle of village Mereka membawa orang-orang ini Ketengah lapangan Kemudian melakukan Persecution Penganiayaan Kepada mereka The people in the village Come to them And make a question Dan kemudian Membuat pertanyaan Kepada mereka Jika kamu Menangkal Yesus In this day If you reject Reject Jesus Kami akan Mengampuni kamu Kamu boleh tinggal Di desa ini Kalau tidak Satu keluarga kami bunuh Lalu suami dari kepala Keluarga itu Mulai berkata-kata Dalam bahasa India Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Tak gentar Tak gentar Sampai hari ini Lagu itu kan Di bahasa Inggris Bahasa Inggris kan Terkenal di seluruh dunia Jadi itu pilihan Bagi kita Bapak Ibu Tidak gampang Ikut Tuhan Yesus Siapa bilang Gampang sekali Ikut Yesus Tidak Mari Bapak Ibu Perhatikan Ikut Yesus Tidak gampang Yang pertama Itu kita juga Harus berjuang Untuk mematikan Kedagingan kita Untuk mematikan Kedagingan itu Kita butuh Perjuangan Setengah mati Sekali Supaya kita dapat Serupa menjadi Tuhan Yesus Segambar Dengan Tuhan 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 Menjadi contoh Seperti kata Kristen di Antioch Yang saya jelaskan kemarin Orang melihat Hidup kita berbeda Kita berjuang Untuk sempurna Kita berjuang Untuk jadi sempurna Nanti Allah yang menilai Memberikan penilaian Kepada setiap kita Tetapi diharuskan Kepada setiap kita Untuk kita ber Kita berjuang Dalam kehidupan ini Yesus jujur sekali Di awal Dia Pelayanannya Dalam Matius Pasal yang ketujuh Yang akan jadi konklusi Dari pokok-pokok ajaran Yesus Dia berkata Masuklah ikutlah Jalan yang sesat Masuklah jalan yang sempit Tidak pernah enak-enak Karena itu Kita berdiri hari ini Dan menentang istilah Dan filsafat Yang bodoh sekali Goblok Yang dibawakan Yang diajarkan Orang-orang dunia Bahwa Hidup Muda Kaya Muda Kaya raya Tua Foya-foya Mati masuk Itu Tidak benar Bapak Ibu Kenapa tidak benar Karena dalam 2 Korintus Pasal 5 Ayat yang ke 10 Dikatakan bahwa Setiap kita Akan mempertanggungjawabkan Hidup kita Perbuatan kita Di hadapan Alap Yang jahat Maupun yang Baik Bapak Ibu Kita perhatikan ini Yesus jujur sekali Menyatakan Sehingga Kita memilih Sekali We have Choose Pilihan Bagi kita Untuk memilih Ikut dia atau tidak Dari awal Dia sudah kasih tahu Kepada kita Jalan hodos Jalan penderitaan Dia mengajar Jalan hodos Jalan penderitaan Itu Lalu kemudian Dia memberikan Dirinya Mengaminkan Sendiri perkataannya Di atas Kayu salib Itu Menderita Bagi saudara Dan saya Dia datang Bapak Ibu You came from heaven To earth To show The way Ya kan From the earth To the cross My debt To pay From the cross To the grave From the grave To the sky Nor I Leave your name On high Dia menunjukkan dirinya Dia mengajar Kepada kita Menunjukkan dirinya Menderita Jadi kalau Kekristenan Hari ini Mengajarkan kita Bahwa ikuti Yesus Itu gampang Ikuti Yesus Itu enak Tidak Tidak seperti itu Bapak Ibu Perhatikan Sangat susah Engkau hari ini Berjuang dengan Kedagingan Manusia daging Karena Sarkos Sangat susah Bapak Ibu Perhatikan Karena itu Mari Dari awal Kristus sudah katakan Bahwa karena sesaklah pintu Dan jalan yang sempit Menuju kepada kehidupan Sedikit orang yang Mendapatkannya Sedikit orang itu Harus berjuang Bapak Ibu Sedikit orang yang Mendapatkannya Berarti banyak Yang dalam Menyikuti Berjuang Tapi sedikit Yang terpanggil Sedikit yang masuk Kepada jalan itu Dan memang Kekristenan itu Tidak Gampang Dia mengajarkan Hal ini Kepada murid-muridnya Dia meneladani Apa yang diajarkan Menderita di atas Kayu salib Menuju Kemuliaan Kepada Bapak There's no pain There's no crown There's no glory There's no pain There's no glory Amen Allah selalu memakai Problem Situasi Pergemulan Hidup manusia Untuk mendidik kita Untuk menjadi serupa Segambar dengan Allah Bapak Ibu Perhatikan Pendidikan-pendidikan Yang dilewati oleh Para murid Hari ini Kalau murid-murid Berdiri di hadapan kita Dan Membuat kesaksian There's no good things Tidak ada hal baik Yang mereka saksikan Oh saya menikmati Makan enak Saya pelesir Saya kesini Saya kesini Punya mobil Punya sebagain macam Lain sebagainya Mereka akan bersaksi Bagaimana mereka Dengan iman Melewati pergemulan-pergemulan Hidup Dalam penderitaan Mengiring Mengikuti Yesus Ada satu kata Bapak Ibu Yang diucapkan Tuhan Yesus Kata itu Adalah Kuofadis Nah Ceritanya Dalam histori Dalam sejarah kekristianan Sejarah gereja Bapak Ibu Kata ini Kata kuofadis Ini dalam bahasa latin Tapi kata ini Menjadi begitu terkenal Ketiga Ada penganiayaan Di kota Roma Bapak Ibu Orang-orang Kristen Di kota Roma Mereka mulai Memberitakan Injil Dan kemudian Banyak kekristianan-kekristianan Bertumbuh berkembang Di Roma Pada masa pemerintahan Kaisar Nero Nah kemudian Kaisar Nero ini Menganiaya orang Kristen Bapak Ibu Dia menganiaya orang Kristen Kemudian ribuan orang Kristen Kota Roma itu Sengaja dibakar Dibakar Supaya Ada Melimpahkan Kesalahan itu Kepada orang Kristen Lalu untuk dia Membangun tamannya Lalu orang-orang Kristen Yang ribuan itu Dijadikan lilin Bapak Ibu Dikat di satu tiang Digulung pakai ter Lalu dibakar Gitu jadi lilin Daging manusia Hidup-hidup dibakar Dimasukkan dalam gladiator Diadu sama binatang buas Dipancung Dan lain sebagainya Mereka Dianiaya Orang Kristen itu Dianiaya di kota Roma Mereka dianiaya Lalu orang-orang Kristen Murid-muridnya Rasul Petrus Itu menganjurkan Kepada Rasul Petrus Supaya engkau lari Menyelamatkan dirimu Keluar dari kota Roma Pemerintah Roma Mengeluarkan dekrit Tangkap Rasul Paulus Dan Rasul Petrus Pancung mereka Karena mereka menjadi kepala Pimpinan Rasul Sehingga kekristianan Bertumbuh-berkembang Di kota Roma Lalu pada hari itu Petrus Menyetujui permintaan Murid-muridnya Kemudian Petrus Keluar Dia melewati Sebuah jalan Di kota Roma Jalan Jalan Main Street Jalan besar Yang bernama Tres Tavirne Atau Tres Tavirne Ada tiga persimpangan Jalan Itu namanya Via Apia Satu persimpangan Ada tiga jalan Jalan utamanya Namanya Tres Tavirne Tapi ada tiga persimpangan Satunya namanya Via Apia Bapak Ibu perhatikan Tuhan Yesus Melakukan Teofan Penampakan Kepada Petrus Terus menampakan diri Sebagai seorang imam Seorang imam Atau pendeta Kemudian Petrus bertanya Di jalan Petrus buru-buru Keluar dari kota Roma Sementara pengenaian terjadi Lalu kemudian Bapak Ibu Yang dikasih oleh Tuhan Petrus Berjumpa dengan Tuhan Yesus Dalam Teofaninya Dan kemudian Petrus berkata Kepada Kristus Di hadapannya itu Dia berkata Dalam jubah imam Dia berkata Quo vadis domini Mau kemana Tuhan Mau kemana imam Lihat disitu Lalu Tuhan itu Dalam rupa pendeta itu Menjawab Dia menjawab Eo Roman Crucifigi iterum Lalu sekilas wajah Yesus itu Nampak Petrus Tiba-tiba tersetak Tadi lagi dia berkata Quo vadis Domini Quo vadis domini Lalu Kemudian Yesus menjawab Eo Crucifigi Roman Eo Roman Crucifigi Iterum Artinya Saya akan kembali Ke Roma Untuk disalibkan Lalu Petrus Melihat Kilas wajah Yesus itu Dia tersetak Dia ingat Dan dia balik Dia menangis Kemudian dia balik Melewati Jalan Tres Taberni itu Menyongsong Kematiannya Dan dia disalibkan Saking Dia menghormati Tuhan Dalam hidupnya Dia berkata Kepada para penyalibnya Saya tidak layak Disalibkan Sama dengan Tuhan saya Saya Disalibkan Kepala ke bawah Kaki ke atas Rasul Petrus Kemudian Dibunuh Lalu Ditaruh di atas Bukit Santo Petrus Yang sekarang Gereja Basilika Kemudian Rasul Rasul Paulus Juga dibunuh Di awal penelitiannya Melalui mikrokarbon Para ahli Menemukan Bahwa yang dibunuh Benar-benar Paulus Dan Petrus Disitu Diteliti dengan karbon Pada Tahun Itu Kematiannya Mereka Secara ilmu pengetahuan Bapak Ibu perhatikan Kalimat ini Mengguncang kita Kofadis Tanyakanlah itu Kepada dirimu Kofadis Tibor Kofadis Yohanes Kofadis Erik Iya Mau kemana Iya Ada lagu Yang sering kita dengarkan Mau dibawa kemana Hubungan kita Iya kan Mau dibawa kemana Iya Mau dibawa ini kemana Iya Tuhan bertanya Mau dibawa ini kemana Kita bertanya Mau dibawa kemana ini Hidup saya Hidup kita harus sampai Kepada satu puncak Yaitu melakukan Kehendak Allah Kita harus bisa menjawab Pertanyaan Tuhan Kofadis Maka semua kita harus menjawab Eh Roman Kursi digi Terum Saya mau kembali Untuk Mengikuti Yesus To follow him Salib Salibmu Salibmu Teramat Mulia Hingga Dalam Surga Kelak Ada Perhentian Salib Salib Yesus Yang menjadi pegangan Kita Karena itu Bapak Ibu Kalau kita melihat Dalam konteks Orang Israel Orang Ibrani Itu tidak melihat Penderitaan Sebagai sebuah Pergemulan hidup Nanti saya bahas Bapak Ibu Lihat Orang Israel Dalam benak Orang Israel Dalam pikiran Orang Israel Dalam terminologi Orang Yahudi Itu kata Allah Allah Itu Allah Mengasihi mereka Allah Sangat mengasihi mereka Ditanamkan dalam Terminologinya mereka Allah Sangat mencintai mereka Sebagai umat pilihan Allah Karena itu Penderitaan Proses Pergemulan Sakit-penyakit Kelaparan Sampar Sampai kematian Dipandang Sebagai bentuk Pernyataan Kasih Allah Untuk mendidik mereka Nah ini yang harus Kita pandang Berbagai Pergemulan-pergemulan Hidup ini Karena berbagai Pergemulan Hidup Proses Pergemulan Hidup yang kita Lewati Maka akan ada Mutiara kehidupan There's a value Behind Struggle and problem Blessing in disguise Murid-murid Tersentak Pada waktu Tuhan Yesus Mengajar mereka Dalam Perkataan Berbahagia The teaching of Jesus In the Mountain of all Dalam bukit Saitum Bukit Saitum Yesus berkata Lihat disitu Kontras sekali Mereka menginginkan Pengajaran Yesus Untuk mereka Bahkan terlebih Mereka mau Menjadikan Yesus Raja Rotik Tapi Yesus berkata Jika engkau Mau menderita Berbuatlah sesuatu Bagi orang lain Itu kan Bapak ibu Perhatikan Murid-murid Yesus Menginginkan Hal-hal yang lebih Jasmani Lebih daripada Spiritual Yesus berkata Bahwa Orang yang haus Dan lapar Akan kebenaran Mereka akan dipuas Lihat disitu Poor in the spirit Hanya orang-orang Yang hunger To God Yang mencari Tuhan Dengan segera hati Mereka akan menemukan Allah Perhatikan Mereka berbondong-bondong Mengikuti Yesus Karena apa Mereka sudah melihat Tanda Mujisat dalam bahasa Latin disebut Adalah Miraculum Katakan Miraculum Miraculum itu Mujisat Mujisat itu Ada beberapa Pengertian Daripada Mujisat itu Salah satunya adalah Semeon Atau tanda Science and wonders Mereka sudah melihat Science and wonders Iya kan Kita mengikuti Yesus Bukan karena Kita mengalami Mujisat Kita mengikuti Yesus Bukan karena kita Sudah disembuhkan Kalau anda gak Sembuhkan Are you still follow God Are you still confess him As the king In your life Kan gak mungkin Bapak ibu Iya kan Lalu mereka mengikuti Yesus Pada pasal berikutnya Mereka marah Yesus Kenapa engkau pergi Engkau gak memberitahukan Kepada kami Karena apa Mereka sudah Melihat tanda Mereka dikenyangkan Dikasih makan Dikasih tanda Jadi mereka mengikuti Yesus Bukan karena sebuah Keharusan untuk percaya Untuk mendapatkan Keselamatan Tapi mereka ikuti Yesus Karena tanda Tanda Apakah kita ikuti Yesus Karena kita orang Kristen Lahir Kristen Tuhan berkata di awal Buat hitung-hitungan Mau jadi Kristen Buat hitung-hitungan Bukan karena saya KTP Kristen Administrasi saya Kristen Orang tua saya Kristen Tapi Kristen Tapi Kristen adalah bagaimana Saudara Menemukan Allah Dalam hidupmu Ada sebuah Metanoia Pembaharuan pikiran I need God I need Christ In my life Without him I'm nothing Bapak ibu Perhatikan Ini Yang Yesus Ajarkan Kepada Murid-murid Dia berkata Kofadis Pertanyaan ini Harus kita tanyakan Kepada diri kita During we living in the air Petrus berkata Kita ini Perantau Dan pendatang Diduk Diduknya Bapak ibu Lihat Paroikos Dan parepidemos Kita hanya numpang Orang tua saya Sudah Hidup 30 tahun 40 tahun Meninggal Saya hari ini 40 sekian tahun Sisa 20 atau 30 tahun lagi Alkitab berkata Saya Manusia hidup Hanya umur 70 sampai 80 Anugerah 80 Jadi Kita Mengikuti Yesus Dari pertanyaan Buat pertanyaan Kofadis Sebut namamu Kofadis Roy Kita akan menjawab Euroman kustifigi iterum Bukan berarti kita ke Roma sana Untuk disalipkan Menyalipkan kedagingan kita Untuk menjadi serupa dengan Tuhan Dalam kehidupan manusia kan ada dua Satu Sarkos Andropos Manusia daging Nature Obsin Manusia natur dosa itu masih ada Kita harus berjuang Untuk mematukan Mematikan natur dosa Dalam kehidupan kita Salah satu cara Mematikan natur dosa Adalah penurutan Akan kehendak dan kemauan Allah Anda gak bisa otomatis Menjadi anak Allah Karena saya orang Kristen Otomatis saya jadi anak Allah Siapa bilang Otomatis You orang Kristen Lu jadi anak Allah Nggak Anak Allah itu ada tingkatannya Ada paideyan Ada teknon Ada huyios Dan salah satu ciri anak Allah adalah Melakukan kehendak Bapak Penurutan kepada kehendak Bapak Kehendak Bapak Turut kehendaknya Jika Anda menurut kehendak Bapak Anda disebut anak Bapak Ya kalau Anda gak menurut kehendak Bapak Anda gak selaras dengan Bapak Bapak Anda gak selaras dengan Tuhan Bagaimana Anda selaras dengan dia Anda mau mengerti dia Anda selaras dengan Tuhan Tuhan Menyampaikan di awal Jadi Kristen itu gampang Untuk menjadi orang percaya Yang benar-benar ikut Yesus Susah Bahkan kita orang itu berjuang Sampai dia mati pun Dia gak berjuang untuk mematikan Kedagingannya susah sekali Manusia daging untuk berubah Dari dianoya Pikiran yang gelap Pikiran yang kotor Untuk menjadi metanoia Dibaharui Cara berpikir dalam Roma 12 Ayat 1 dan 2 Berubahlah oleh pembaharuan budi Supaya kamu mendapat Membedakan mana yang baik Mana yang benar Di hadapan Allah Kata berubah itu artinya transform Dari satu bentuk Kepada bentuk yang lain Engkau percaya Yesus Engkau gak berubah Jadi gaya satria bajah hitam Berubah Iya gaya avenger Engdah Adalah cara pikir Muka Anda tetap sama Lama Rambut Badan Fisik Anda tetap sama Kecuali Anda lakukan operasi plastik Iya Di Thailand sana Tapi Karakter kelakuan Sikap kita Menuju Yesus Menjadi serupa Segambar dengan Kristus Bapak Ibu Yang dirahmati Dan diberkati oleh Tuhan Ini sebentar lagi Kita memasuki Natal Sudah ber bulan September ini Berapa bulan lagi Tiga September, Oktober, November, Desember Empat bulan lagi Sekarang kita sudah September Berarti sisa tiga bulan 2019 Pertanyaan ini Kita akan tanya Bagi diri kita Kovadis Kemana Akan dibawa kemana Mau dibawa kemana Kehidupan Kristenmu Are you going to heaven Or are you going To hell Apakah kita sedang menuju Kekekalan Kekekalan yang dimaksud juga sama Dua kekekalan Bapak Ibu perhatikan The two Eternity Are you going to heaven Or are you going To hell Set up your life From now Mari set Setting up Hidup kita Manage Hidup kita Dengan baik dan benar Mudah-mudah Kita gak tau Bapak Ibu perhatikan Itu baru keluar Di Facebook Anak dua meninggal Waktu bom Di Surabaya Hidupnya Short time Tau bapaknya mati Apa enggak Bapaknya meninggal Bapak anak dua meninggal Kalau gak salah Anak dua meninggal Anak kandung Waktu bom di Surabaya Pecah itu Di gereja Bapak Ibu perhatikan Ada yang kemarin Keluar di Facebook Anak muda yang pacaran 18 tahun 16 tahun pacaran Tapi serangan jantung mati Lagi sedang pacaran Asli Hidup itu bisa mati Kapan saja Anytime Karena itu Manusia tidak bisa Memprediksi kehidupan Amen Enggak Mari bertanya Kepada diri kita Bertanya Saya mengikuti Yesus Karena apa Tuntutan agama Tuntutan administrasi negara Ataukah saya mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Kesadaran ini perlu Kita bangun Bapak Ibu Tanyakan Hidupmu Kuofadis Tanyakan kepada hidupmu Are you going to heaven Or are you going to hell Bagi diri kita Jadi kekristianan itu Sungguh luar biasa Ada jaminan Kekekalan bagi kita Syaratnya penurutan Akan keindakala Menjadi sempurna Segambar dengan dia You are going to hell To heaven Bapak Ibu perhatikan Syarat Karena setiap kita Akan diuji Pengadilan Karena itu Anda harus Membuktikan diri Anda Sebelum Anda Diadili oleh Allah Stand before God Supaya sampai Tiba The last question From Christ To you And to me Sabaslah ya hambaku Yang berkenan Masuklah dan ikutilah Tuhan Tapi kalau Tuhan Berkata Camkanlah ke dalam api Lempar ke dalam api Yang bernyala-nyala Kehidupan ini Kita Perkarakan Kita Diberkati Bapak Ibu Luar biasa Dengan Pengertian ini Bahwa Kekristianan punya Pengharapan Eskatologi Bahwa kehidupan Kita mati Lalu Tidak sampai mati Perkara selesai Tapi hidup Dikekekalan Dengan Tuhan Amin Buat apa Tuhan janji surga Buat apa Tuhan janji rumah Kalau Anda dan saya Enggak pergi ke sana Amin Jadi kalau Tuhan Janji surga Itu real Benar-benar ada Anda dan saya harus ke sana The question to us Pertanyaannya bagi kita Apakah kita sedang Mempersiapkan diri kita Menjadi A good Christian Moralitas kita Berubah Hidup kita jauh lebih baik Iya Mulai berubah Pola pikir Mindset kita Hidup kita Pengertian kita Cara bekerja kita Cara kita berrelasi Dengan orang lain Bapak Ibu Kita harus memperhatikan ini Jadi senatis itu Follow Christ ya Tidak gampang Kita harus berjuang Yesus berkata ini Dalam Philippi Pasal 2 Dia berkata bahwa Dia Merendahkan diri Menenggalkan kemuliaan Kenosis Bahkan menderita di atas Kayu salib No pay No crowd Kitab Roma Mengajarkan kita Karena itu saya melarang Lagu itu Dinyanyikan disini Jadi pemenang itu Lebih dari Pemenang Dalam segala Perkara Bapak Ibu Setiap hal apapun Di balik itu Ada filsafat Ada filosofi Yang diseberangkan Iklan Bapak Ibu Iklan contoh Iklan TV Misalnya Iklan TV Bapak Ibu perhatikan Paling banyak kan Tentang Kosmetik wanita Berhubungan dengan wanita Supaya apa Wanita-wanita itu Komersi apa Membeli barang itu Hedonis Akhirnya memiliki Kesikap materialisme Nah itu perhatikan Di balik itu Ada filosofi Yang diajarkan Iklan-iklan itu Ada filosofi Yang memprovokasi Orang-orang Untuk ikut Coba contoh Mobil terbaru Expander Misalnya Diset up Di brainstorming Pikiran orang Dengan berbagai cara Punya mobil Enggak salah Untuk kebutuhan Kalau anda punya uang Beli saja Tetapi jangan Yang salahnya Anda hari ini Sudah punya expander Ada seri Seri lain keluar Tahun depan Anda beli lagi Seri lain keluar Anda beli akhirnya Edik Ketergantungan Punya segala sesuatu Boleh Tapi Bapak ibu perhatikan Ada filosofi Di balik itu Nah kita juga harus Perhatikan Dalam hidup ini Ada filosofi Yang diseberangkan Bagi kita Apapun itu Di sekeliling kita Ada filosofi Yang diseberangkan Lewat gambar Lewat media Lewat pengajaran Lewat video Kira-kira nilai apa Yang dia bagikan Karena itu kita nonton Film-film Kita harus mengerti Nonton media Apa sih yang dia Ingin bagi Dengan hal ini Iya kan Contoh Karena itu saya Melarang kita Untuk nonton Film-film yang Tidak berguna Kata Ipin dan Upin Atau kata si Memei Itu Ya Nak nonton Film-film percumi Iya Film-film yang tidak Bermanfaat Anda nonton Film Upin Anda memiliki nanti Lama-lama nonton Film Upin Lalu akhirnya Pola pikir seperti Upin Bicara seperti Upin Nonton film Sincan Iya nanti Seperti Sincan Manga Komik Iya kan Nonton film-film Indonesia Tapi perhatikan Iya Apa ilahi Misteri ilahi Ada labu emas Ikan emas Hal-hal yang gak masuk akal Itu diseberangkan Lalu-lalu kita percaya Bahwa dari hal-hal itu Ada keselamatan Ada berkah Dan lain sebagainya Ada tuah Kita harus meletakkan Fondasi kita Kepada Kristus Bapak Ibu Ingat Dari awal Hari ini kita akan Makan perjemuan Dan saya mengizinkan Semua kita Untuk menikmati Untuk mengingat Dara Yesus Untuk mengingat Kematian He pay Give our life Give his life to us Memberikan hidup Bagi kita Supaya kita paham Kita sadar I'm a sinner In the eyes of God We need grace Tapi jangan kita Menyalipkan Tuhan Yesus Oh iya besok Bulan ini ada perjemuan Saya makan perjemuan Supaya dosa saya Satu bulan Yang puni gak Ini menjadi tanda Tanda bahwa Saudara dan saya Mengingat bahwa Jika kita menikmati Perjemuan ini Kita punya kesadaran Bahwa Christ died to me Kristus mati Dan saya harus berubah Saya tidak akan Menyalipkan Tuhan Dengan perbuatan Perbuatan saya Pada kali yang kedua Kali ketiga Dan seterusnya Iya Satu kali aja Dia mati bagi kita Jadi ini menjadi Tanda Jika kita makan Perjemuan Kita mengangkat Perjemuan ini Maka kita harus Bertanya kepada Diri kita Iya Christ Christ died to me For what Untuk menjadi serupa Segambar dengan dia Untuk menjadi sekutunya Untuk menjadi kawan Sekerjanya Untuk menjadi anaknya Menjadi prince Untuk melakukan Kehendak dan perintahnya Dalam hidup Jadi ingat baik Bapak Ibu Kesinan itu gak gampang Di awal Yesus Jujur sekali Dia sampaikan Ikut aku Bayar harga Jalan hodos Kelibi dan Kelibo Dua kata yang mengikuti Pengertian jalan itu Bahwa mengikuti jalan itu Udah gampang Darah Perjuangan Air mata Kita harus ngotot Untuk menjadi orang Kristen Bertanyalah kepada Diri kita Kovadis Maka jawab lah itu Eo Roman Crucifigi Iterum Saya mau Ke Roma Untuk disalibkan Hari ini Saya bertanya kepada kita Dan kita mau Menyalibkan Kedagingan kita Mau berjuang Untuk menjadi serupa Segambar dengan dia Di depan kita Ada perjemuan Kita akan makan Kecuali Komang Kecuali yang kecil-kecil ya Si Komang Sama Ada yang di belakang Siapa sih ini Yang paling Tampan ini Di depan Iya Kesedaran itu Tanya kepada diri kita Komang boleh Tanya kepada diri kita For what Christ Dying Tanya itu berulang-ulang Setiap kali We celebrate Passover Sekali kita Mengangkat perjemuan Di hadapan kita Bertanya Again And again Ada nilai Ada filosofi Apakah hari ini Saya sudah jadi serupa Segambar dengan dia Mari tunduk kepala Dan kita berdoa Tuhan Yesus Bapak di surga Kami bersyukur Untuk hari ini Kami sudah mendengarkan Firmanmu Tuhan Berkati Dan Kiranya Rokudus Menolong kami Mengadvokasi kami Sehingga Semua pilihan Keputusan Dan pilihan Hidup kami Seturut Selaras Dengan apa yang Kau mau Tuhan Ajar kami Berikan hikmatmu Advokasi kami Sehingga kami Belajar Menggunakan Kehendak Bebas Sebagai tatanan Yang engkau sendiri Sudah ciptakan Dengan baik Dan benar Dan berkenan Kepada engkau Dalam nama Tuhan Yesus Hari ini kami Akan menikmati Perjamuan kudus Di hadapan Engkau Seperti kata Korintus Tuhan Bahwa Barang siapa Yang menikmati Perjamuan ini Dengan cara Yang salah Yang tidak benar Dia terus Berbuat dosa Berbuat pelanggaran Dengan hidupnya Maka itu Melatangkan kutub Bagi dirinya Ketika kita Menikmati Perjamuan ini Biarlah menjadi Kesadaran bagi kita Untuk terus berjuang Menjadi serupa Segambar dengan Allah Menjadi mempelainya Menjadi pengantinnya Dipersiapkan Untuk masuk langit Baru Dan bumi yang baru Roh kudus Tolong kami Terima kasih Kami berdoa Dan mengucap syukur Untuk hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Amin